Dua hari setelah mengusulkan pemilu 2024 sebaiknya diundur 1-2 tahun, Gus Muhaimin bilang kalau usulannya itu didukung mayoritas masyarakat. Klaim Ketua Umum PKB itu didasarkan analisis big data perbincangan di media sosial. Kata Muhaimin, dari 100 juta subjek akun di media sosial, sebanyak 60% mendukung penundaan pemilu dan 40%-nya menolak. Wait, wait, wait. Pengguna Twitter di Indonesia aja cuma 15,7 juta per Juli 2021. Pengguna Facebook di Indonesia sih ada 175,3 juta. Tapi masuk akal nggak sih klaimnya? Isu penundaan pemilu berikut rentetan perbincangannya seperti perpanjangan masa jabatan presiden dan amendemen undang-undang dasar bukan isu baru. Di era Jokowi, ini sudah muncul sejak 2019. Kemudian mulai hangat dibicarakan lagi di media sosial sepekan terakhir. Ya, berkat Muhaimin yang mengawali usulan ini Rabu 24 Februari lalu. Hasil analisis drone emprid terhadap perbincangan isu tersebut di media sosial sepanjang 22-28 Februari menunjukkan, sebagian besar warga net yang membicarakan isu ini menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Mereka juga menolak penundaan pemilu hingga 2027. Yang menjadi catatan saya adalah, kalau toh percakapan itu diambil misalnya dari Twitter, yang paling gampang kita mendapatkan datanya, total pengguna Twitter di Indonesia hanya 18 juta tahun ini. Tidak sampai 100 juta. Yang ada cukup banyak itu di Facebook, ada sekitar 180-an juta kurangnya. Dan menurut saya tidak mungkin sampai 100 juta akun di Facebook semua bercakap tentang penundaan pemilu. Dan yang menjadi catatan juga adalah, untuk mendapatkan data dari Facebook itu sangat susah. Tidak semudah dari Twitter. Jadi sulit sekali mendapatkan data percakapan 100 juta akun di Facebook. Jadi klaim sebanyak 60% dari 100 juta akun di media sosial. Saya tidak tahu dari media sosial yang mana gitu ya. Saya sangat meragukannya dan saya kira itu tidak masuk akal menurut saya. Penolakan masyarakat terhadap usulan penundaan pemilu ini sejalan dengan hasil survei secara nasional. Menurut hasil survei nasional indikator politik Indonesia, mayoritas publik setuju pemilu 2024 tetap dijalankan. Jumlahnya mencapai 67,2%. Lebih detailnya, mereka yang tidak setuju pemilu diundur itu juga berasal dari kalangan yang merasa puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Hasil survei ini berkebalikan dengan pendapat Kiai Yahya Kolistakuf. Ketua Umum Pengurus Besar Nadatul Ulama itu mengatakan penundaan pemilu menjadi masuk akal sebab masih ada pandemi COVID-19. Juga kontras dengan narasi yang dibangun Ketua Umum Pan Zulkifli Hasan yang mengaitkan penundaan pemilu dengan kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi. Jadi, apa yang disampaikan oleh Cahimin, Pak Zulkifli Hasan, termasuk elit partai lain, itu tidak menggambarkan preferensi publik. Itu hanya aspirasi segelimpir elit yang berbeda bukan hanya publik secara umum, tetapi juga yang berbeda dengan basis konstituensi mereka. Apapun partainya, termasuk pemilih PKB, itu di atas 70 persen menginginkan pemilu sesuai jadwal. Termasuk mereka yang merasa dekat dengan emang.